Halo YouTube gimana kabarnya semoga sehat semua untuk kita semua di kesempatan kali ini aku ingin review kamera jadul yang kamera ini sudah terbilang cukup lama tapi masih memiliki kualitas yang terbilang lumayan bagus kamera ini adalah kamera Casio Xlim 700 kamera ini sudah saya pakai cukup lama yaitu sekitar kurang lebih 7 tahun tapi kamera ini masih sangat normal masih sangat bagus digunakan sampai saat ini kamera Casio bisa dibilang kamera pocket karena kamera ini sangat simple mudah untuk kita bawa kemana-mana dan ukurannya yang sangat kecil mini senang kita simpan di dalam bag ataupun di dalam gantung kita dan untuk memori sendiri kamera ini masih menggunakan memori yang seperti ini tapi bisa kita letakkan kamera memori yang kecil seperti ini juga oke dan untuk baterai sendiri lumayan awet dalam satu hari kita pakai ini masih tahan dan ini baterai nya jadi untuk teman-teman yang ingin membeli kamera dengan budget yang minim bisa membeli kamera second seperti kamera Casio ini kamera ini kualitasnya mungkin dibawah di Sony e5000 seperti itu tapi masih sangat bagus untuk kualitas dari pada kamarnya sendiri jadi seperti ini kamera ini saya akan bagi on dan sedikit saya akan pergi untuk zoom sendiri kamera ini belum memiliki stabilizer saya masih menggunakan sistem keseimbangan tangan kita dan untuk zoom sendiri lumayan cukup jauh hasilnya yaitu keadaan di depan sana itu masih dalam 30 meter itu masih sangat jelas seperti ini ini hasil daripada kamera ini sendiri cuma kurangnya kamera ini adalah tidak memiliki stabilizer jadi untuk teman-teman yang ingin membeli kamera bisa membeli kamera ini cuma memiliki kekurangan tidak ada stabilizer teman-teman bisa melihat sendiri ini akan saya record dan hasilnya nanti teman-teman bisa lihat di depan sana itu ada burung untuk burung kecer dengan jarak yang cukup jauh ini 66 kali zoom ini 66 oke 66 hasilnya masih sangat bagus dan kita akan kurangkan lebih jauh lagi biar teman-teman bisa melihat caranya berapa dan jaraknya seperti ini tidak terlihat itu ada di teman-teman bisa melihat caranya seperti ini keadaan kameranya ini sangat kotor karena saya pakai harian untuk kerja untuk apa semua tapi masih tahan sampai sekarang ini banyak debu dan ini untuk flashnya sendiri masih cukup bagus kamera ini untuk kita gunakan jadi untuk teman-teman yang ingin membeli kamera bisa menjadi rekomendasi kamera second dengan harga yang sangat murah dan terjangkau dan kamera ini sendiri sudah memiliki lubang skru untuk kita pasangkan di tripod jadi mudah untuk kita gunakan untuk mengambil gambar ataupun merekod video oke sekian video daripada saya semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua jangan lupa like komen dan subscribe selamat menikmati